Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anakku sekalian kelas 7 8 dan 9 apa kami ingin memberikan tutorial terkait mengikuti pembelajaran melalui g-school di MTS Negeri 1 Yogyakarta Oke langsung saja jadi setelah anak-anak masuk ke akun g-school masing-masing ya nanti akan ada di halaman ini baik melalui HP atau melalui laptop atau komputer Oke untuk pembelajaran anak-anak lihat yang disini yang ada tanda lonceng dengan notifikasi satu tugas belum diikuti disini akan bertambah misalkan anak-anak dalam satu hari ada tiga pembelajaran dan dua tugas misalkan maka disini akan ada lima tugas belum diikuti Oke cara mengikuti pembelajaran yang pertama adalah anak-anak klik di tombol lonceng ini ya diklik saja nanti akan diarahkan ke materi misal disini contoh ada material Quran hadis tentang pengertian Al-Qur'an langsung diklik saja oke kemudian klik ikuti setelah klik ikuti langsung klik start nah nanti akan diarahkan ke materi contoh materi ini berjudul pengertian Al-Qur'an di halaman satu nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan penjelasan seperti ini atau akan menuliskan judul materi misalkan Bapak Ibu Guru menjelaskan disini judul materi anak-anak silahkan scroll ke bawah nanti disini ada pendalaman silahkan diklik tapi terkadang Bapak Ibu Guru juga langsung memberikan materi di halaman pertama ini Oke tetap 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 anak-anak klik pendalaman ya siapa tahu nanti disini ada contoh soal dan lain-lain diklik pendalaman Oh disini ternyata tidak ada jadi cukup dipelajari Oke jadi dalam belajar itu klik disini dan juga klik pendalaman agar kita tahu apakah ada informasi tambahan yang diberikan Bapak Ibu Guru atau tidak berikutnya setelah anak-anak membaca materi ini Oke kemudian silahkan klik angka 1 sampai angka 5 ini dipilih ya berarti yang nomor 5 ini paham sekali ini eh paham cukup paham kurang paham dan tidak paham ini wajib dipilih ya agar Bapak Ibu Guru tahu sejauh mana anak-anak eh memahami materi yang disampaikan misalkan Pak Fahmi milih angka 5 misalkan karena paham sekali klik angka 5 Oke nanti akan muncul notif seperti ini pembelajaran belum selesai adalah pastikan setiap page nanti misalkan disini ada 5 page maka ada 12345 pastikan sudah ada nilainya kalau belum ada nilainya Oke kalau belum ada nilainya berarti anak-anak harus mengulang lagi dari awal kalau sudah selesai klik selesai kemudian yakin untuk keluar dan kumpul jawaban jawab Oke dengan begini anak-anak sudah terhitung mengikuti pembelajaran tapi harus diperhatikan juga ketika ada Bapak Ibu Guru yang sudah mengajarkan sebelum waktunya misal diajar harusnya belajar nanti jam 10 tapi di G school sudah muncul sekarang kemudian anak-anak sudah milih ikuti tapi belum bisa memulai maka itu akan dianggap anak-anak tidak mengikuti pelajaran sekali lagi misal Bapak Ibu Guru sudah mulai mengajarkan sudah upload materi misalkan jam 7 tapi jam belajarnya nanti jam 10 kemudian anak-anak klik ikuti itu nanti belum terhitung ya karena jawaban anak-anak belum masuk akhirnya dianggap bolos jam pelajaran tersebut jadi tetap klik sesuai waktu yang sudah ada misalkan nanti disini contoh disini sudah ada tulisan sedang berlangsung berarti anak-anak bisa mengikuti tapi kalau disini dimulai dalam satu jam lagi anak-anak jangan diklik ya nanti jawabannya tidak ada terekam malah terhitungnya bolos begitu itu untuk latihan mengikuti pembelajaran video berikutnya akan pahami siapkan untuk latihan mengikuti ujian atau melikuti penilaian Terima kasih ketemu lagi di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax